Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Bersama saya, Thalia Amila dari Angkatan 2017. Kita disini akan belajar bersama tentang topik anatomi sistem muskuloskeletal. Pada kali ini akan fokus pada muskulos yang berada pada beberapa region, yaitu regio pectoralis, regio deltoidea, dan regio dorsum di ekstremitas superior. Nah, kita bahas di yang pertama tersebut, yaitu ada di regio pectoralis. Di sini muskulos yang dapat kita lihat pertama adalah muskulos pectoralis mayor. Dia memiliki origo di setengah medial dari clavicula, lalu di permukaan anterior sternum, dan juga di cartilago costa 1 hingga ke-7. Namun beberapa buku juga menyebutkan dia berorigonya di cartilago costa 1 hingga ke-6. Lalu selanjutnya muskulospektoralis mayor ini dia akan berinsersio di kristal tuberculi mayoris humeri. Nah, fungsi dari muskulospektoralis mayor ini adalah untuk adduksi dan juga rotasi brachio. Ada pun inervasi yang berperan dalam muskulospektoralis mayor itu akan dilakukan oleh nervus spektoralis medial etlateral yang besar dari peksus brachialis. Nah, selanjutnya profunda atau di belakang dari muskulospektoralis mayor akan ada muskulospektoralis minor. Ini muskulospektoralis minor dia memiliki origo di costa 3, 4, dan 5 dan akan berinsersio di prosesus coracodeus capula. Dia akan diinervasi oleh nervus spektoralis medial dan fungsi dari muskulospektoralis minor ini adalah untuk melakukan elevasi atau pengangkatan dari costa 3, 4, 5. Nah, selanjutnya muskulos yang berada di radio pektoral adalah muskulos subscavius. Muskulos subscavius dia terletak di bawah dari clavicula, harusnya di sebelah sini. Dan dia akan berorigo di junction atau di perbatasan antara kartilago costa 1 dan juga costa 1. Nah, selain itu dia akan berinsersio di fasies inferior dari osis clavicula. Nah, ada pun inervasi untuk muskulos subscavius ini adalah oleh nervus subscavius. Dan gerakan yang dihasilkan dari muskulos ini adalah untuk mendorong bahu ke arah ventral. Nah, untuk regio pektoralisnya sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke regio yang kedua, yaitu adalah regio deltoidea. Nah, sudah dibahas sedikit sebelumnya. Untuk di regio deltoidea, pertama-tama dapat dilihat bahwa nanti akan ada muskulos yang di sini, yang di atas spina scapula, yaitu adalah muskulos supraspinatus. Yaitu di dalam dari muskulos trapezius. Ini muskulos trapeziusnya, di dalamnya akan ada muskulos supraspinatus. Lalu, selanjutnya yang di bawah ini adalah muskulos infraspinatus. Di sini kita bisa lihat bahwa ada muskulos subscapularis. Nanti juga bisa dilihat adanya muskulos teres minor dan teres mayor. Namun di sini yang terlihat hanya yang teres mayor. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari yang muskulos supraspinatus dulu. Muskulos supraspinatus, dia akan berorigo di fosa supraspinatus. Dan dia akan berinsersio di tuberculum myosumeri. Kalau muskulos yang infraspinatus, dia akan berorigo di fosa infraspinatus. Dan insersionya sama, yaitu sama-sama di tuberculum myosumeri. Keduanya akan diinertasi oleh nervus subscapularis. Nah, setelahnya, sekarang kita berlanjut ke yang bagian anterior dari scapula. Bakal ada di sini musulus subscapularis. Dia origonya juga ada di fosa subscapularis. Dan insersionya, dia ada di tuberculum myosumeri. Nah, selanjutnya, itu kan tadi muskulos yang menempel ke scapula. Nah, selanjutnya ada juga muskulos teres minor dan juga muskulos teres mayor. Muskulos teres minor ini, dia letakkan lebih superior dan ukurannya lebih kecil daripada muskulos yang teres mayor. Muskulos teres minor, dia akan memiliki origo di margo axilaris scapula. Dan insersionya adalah di tuberculum myosumeri. Keempat muskulos tadi, yaitu adalah muskulos subspinatus, infraspinatus, subscapularis, dan juga teres minor. Itu akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan rotator K. Nah, rotator K atau manset rotator ini berfungsi sebagai fixator kaput humeri ke cavitas glenodens scapula ketika terjadi gerakan-gerakan yang berfokus atau bertumpu di antiklasio humeri. Nah, ada pun klinisnya, jika rotator cuff itu mengalami cedera atau robekan, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sering menitik beratkan atau menumpu gerakannya di antiklasi humeri. Colohnya adalah petenis, pemain bulu tangkis, maupun pemain golf gitu. Nah, lalu selanjutnya tadi muskulos yang terakhir yang belum dijelaskan itu adalah muskulos teres mayor yang ini. Muskulos teres mayor itu dia mempunyai origo di angulus inferior dari scapula. Dan dia akan berinsersio di tuberculum minus humeri. Dia itu akan divaskulisasi oleh, mohon maaf, diinervasi oleh nervus subscapularis inferior. Dan dia fungsinya adalah sebagai medial rotation. Selanjutnya yang terakhir itu ada juga muskulos deltoideus atau muskulos yang akan dilateral dan yang lumayan besar ini. Yaitu origonya ada di sepertiga lateral, clavicula, acromion, dan juga spinoscapula. Selain itu dia akan berinsersio di tuberositas deltoidea osis humeri. Dia itu diinervasi oleh nervus axilaris dan prime movernya adalah untuk abduksi dari brahium. Nah, untuk regio deltoidea juga sudah selesai. Selanjutnya ke regio yang terakhir yaitu adalah regio dorsum. Nah, untuk regio dorsum sendiri, secara embriologinya, jadi muskulos atau muskuli yang berada di regio dorsum itu dia dibagi ke dalam tiga kelompok. Yaitu ada kelompok superficial, kelompok intermedia, dan juga kelompok profunda. Muskuli superficial dan muskuli intermedia, dia itu disebut juga sebagai muskuli extrinsic. Karena embriologinya dia berasal dari tempat-tempat di luar regio dorsum. Sedangkan untuk yang muskuli profunda, dia disebutnya dengan muskuli intrinsic. Karena secara embriologi dia berkembang di regio dorsum itu sendiri. Nah, sekarang kita belajar dari kelompok yang superficial terlebih dahulu. Pertama-tama, ini ada yang meringkatkan di sini adalah muskulus trapezibus. Ada muskulus trapezibus di sini. Kasnya muskulus trapezibus ini, dia itu kayak datar atau flat gitu, dengan bentukannya seperti segitiga. Jadi, ada dua segitiga hitungannya di sini sama kanan. Nah, kan segitiga bentukannya seperti ini. Jadi, basis dari segitiganya ini, dia terletak di linea mediana atau di sepanjang columna vertebralis. Sedangkan, air itu berfungsi sebagai tempat perangkatan dari origo muskulus itu sendiri. Lalu, selanjutnya, apex dari segitiganya itu berada di arah lateralnya atau di sekitar daerah baku. Dia itu merupakan tempat perangkatan dari insectio muskulus trapezibus ini. Nah, jadi kan ini ada dulu segitiga. Ketika digabungkan, dia akan membentuk bentukan seperti trapezoid. Makanya namanya adalah muskulus trapezibus. Nah, untuk lebih detail lagi, jadi muskulus trapezibus ini memiliki origo. Dari atas kebawah, ini ada di kontur belantia optimitas eksternal. Lalu, kebawah, dia akan berorigo di ligamenta muke. Lalu, selanjutnya, dia akan berorigo di praxis spinosus vertebrae cervicalis 7 hingga ke vertebrae trocolis 12. Nah, lalu selanjutnya, dia akan berinsensio di sepertiga lateral flavicula, selanjutnya spinastatula, dan juga akumulon. Nah, muskulus trapezibus itu sendiri, dia akan diinevasi oleh nervus aksesorius atau nervus cranialis K-11. Nah, lalu selanjutnya, untuk prime mover dari muskulus trapezibus itu sendiri adalah untuk rotasi stapula, abduksi sapula, dan juga abduksi bahu. Selain itu, muskulus trapezibus akan divaspualisasi oleh beberapa ramus arteri. Yang pertama itu adalah ramus superficialis, arteri transversa cervicis, dan yang kedua ada ramus acromialis, arteri suprastapularis, dan yang ketiga ada ramus dorsalis, arteri intercostalis posterior. Nah, untuk trapezibus selesai, selanjutnya kita berlanjut ke muskulus yang kedua, yaitu muskulus satis muskulusi. Nah, muskulus satis muskulusi itu merupakan muskulus yang paling lebar di seluruh tubuh manusia, yaitu memiliki origo di prosesus finosus, vertebrae, torakalis ke-7 hingga ke bawah, sampai ke sakral. Selanjutnya juga ada di krista iliaka dan kosta 10-11-12. Selain itu, dia memiliki insensio di krista tuberculi minoris pumeri. Nah, dia akan divaskularisasi dan juga dienervasi oleh arteri nervus thoracodersalis. Lalu selanjutnya untuk prime mover dari muskulus satis muskulusi ini adalah untuk adduksi, ekstensi, dan juga endorotasi brachium. Nah, muskulus satis muskulusi sudah selesai, selanjutnya berlanjut ke muskulus yang ketiga, yaitu muskulus levator scapul. Nah, ini muskulus levator scapula, jadi muskulus levator scapula ini dia berorigo di prosesus transversus vertebrae cervicalis 1 hingga vertebrae cervicalis ke-4. Dan selanjutnya dia akan berinsersio di bagian superior atau upper portion dari margo medialis scapula. Nah, dia itu akan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Dan akan divaskularisasi oleh arteri cervicalis ascendant dan juga arteri transversus cervicis. Selanjutnya, yang terakhir itu ada muskulus lombodius. Dia ada dua, ada muskulus lombodius minor dan juga mayor, tapi di sini tidak akan. Nah, muskulus lombodius yang minor itu letaknya lebih superior daripada yang mayor dan juga bentukannya lebih kecil. Muskulus lombodius minor, dia itu berorigo di prosesus spinosus vertebrae cervicalis 7 hingga vertebrae thoracalis 1. Dan dia akan berinsersio di margo medial dari scapula. Kalau misalkan yang muskulus roboedius mayor, dia itu akan berorigo di prosesus spinosus vertebrae thoracalis 2 hingga ke vertebrae thoracalis 5. Dan akan berinsersio di margo medial scapula. Keduanya juga sama-sama akan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, kira-kira begitu untuk yang regiodorsum, untuk yang kelompok muskuli superficialis saja. Jadi, tadi ada lima. Selanjutnya ada juga untuk kelompok muskuli yang intermedia. Nah, kelompok muskuli intermedia ini tidak terlihat juga di sini. Dia itu terdiri dari muskulus 100 posterior, ada yang aspek superior dan juga yang aspek inferior. Nah, ia itu fungsinya adalah untuk membantu pernafasan. Maka disebut juga sebagai otot-otot bantu pernafasan. Selanjutnya, kelompok yang terakhir itu adalah kelompok muskuli profunda. Nah, kelompok muskuli profunda itu terdiri dari beberapa kelompok muskulus lagi. Yang pertama itu adalah muskuli spinotransferciales, selanjutnya muskuli erector spina, muskuli transversal spinalis, dan juga muskulus, mohon maaf, muskuli segmentalis, dan juga muskuli suboccipitalis gitu. Nah, fungsi dari muskulus yang profunda ini adalah sebagai penggerak dari kepala dan juga kolumna vertebranis gitu. Jadi, di regio yang pertama yang akan kita bahas adalah regio pectoralis. Di sini ada muskulus pectoralis mayor. Muskulus pectoralis mayor memiliki origo di setengah medial clavicula, permukaan anterior sternum, dan juga di cartilago costa 1 hingga ke-7. Namun, beberapa buku menyebutkan itu cartilago costa 1 hingga ke-6. Lalu, si muskulus pectoralis mayor dia akan berinsersio di crista tuberculi mayoris humeri. Nah, muskulus pectoralis mayor ini akan diinervasi oleh nervus pectoralis medialis, dan juga nervus pectoralis satralis, cabang dari plexus brachialis. Selain itu, premover dari muskulus ini adalah sebagai adduksi dan juga rotasi brachium. Selanjutnya, di dalam atau di belakang dari muskulus pectoralis mayor akan terdapat muskulus pectoralis minor. Muskulus pectoralis minor ini memiliki origo di costa 3, 4, dan 5, dan dia akan berinsersio di prosesus coracoideus scapula. Dia akan diinervasi oleh nervus pectoralis medial yang berasal dari plexus brachialis juga, dan fungsinya itu adalah sebagai elevasi dari costa 3, 4, dan 5. Nah, selain itu, selain muskulus pectoralis mayor dan muskulus pectoralis minor, akan terdapat juga muskulus subclavius. Muskulus subclavius, dia itu letaknya di bagian bawah dari clavicula. Dia itu akan berorigo di junction atau di perbatasan antara costa 1 dan cartilago costa 1, serta dia akan berinsersio di fasius inferior osis clavicula. Dia akan diinervasi oleh nervus subclavius, dan gerakannya itu akan menghasilkan penarikan bahu ke arah spentral. Nah, itu untuk regio pectoralis. Nah, sekarang lanjut ke regio yang kedua, yaitu adalah regio deltoidea. Di sini yang dapat dilihat, di sini kan ada muskulus trapezius. Nah, di dalam itu seharusnya ada muskulus supraspinatus, yang terletak di atas dari spina scapula. Selanjutnya, di bawahnya akan ada muskulus infraspinatus, yang terletak di bawah spina. Dan di anterior dari scapula, di sini dia akan terdapat muskulus subscapularis. Nah, selain itu juga akan terdapat muskulus teres minor dan teres mayor. Di sini teres minornya tidak kelihatan, karena teres minornya terletak profunda daripada muskulus infraspinatus, namun di sini terlihat adanya muskulus teres mayor. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu adalah muskulus supraspinatus. Muskulus supraspinatus, dia memiliki origo di fosa supraspinata. Dan juga dia memiliki insersio di tuberculum mayus humeri. Sedangkan muskulus infraspinatus, dia memiliki origo di fosa infraspinata, atau fosa infraspinatus, dan dia akan berinsersio juga di tuberculum mayus humeri. Nah, lalu selanjutnya kedua muskulus ini sama-sama diinervasi oleh nervus subscapularis. Yang ketiga, yaitu adalah muskulus subscapularis, ini dia berorigo di fosa subscapularis, dan dia akan berinsersio di tuberculum mayus humeri. Dia juga akan diinervasi oleh nervus subscapularis. Nah, lalu yang keempat bakal ada muskulus teres minor. Muskulus teres minor ini, dia ukurannya lebih kecil daripada muskulus teres mayor, dan juga terletak lebih superior daripada muskulus teres mayor. Nah, lalu muskulus teres minor itu sendiri, dia akan memiliki origo di bagian margo, di bagian margo aksilaris capula, di bagian atasnya, atau di bagian superiornya. Dan dia akan berinsersio di tuberculum mayus humeri. Keempat muskulus tadi, yaitu muskulus supraspinatus, muskulus infraspinatus, dan muskulus subscapularis, dan juga muskulus teres minor, akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan rotator cuff, atau manset rotator, di mana dia itu berfungsi sebagai fixator caput humeri ke dalam cavitas glenadalis capula ketika terjadi gerakan artikulasi humeri. Nah, klinisnya, jadi ketika ada robekan atau cedera di rotator cuff, yang itu biasa terjadi karena orang-orang yang biasa melakukan aktivitasnya yang bertumpu di artikulasi humeri. Seperti misalkan pemain botangkis, pemain golf, maupun pemain volley. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada muskulus teres mayor. Nah, muskulus teres mayor ini, dia berorigo di angulus inferior dari scapula, dan dia akan berinsersio di tuberculum minus humeri. Jadi, dia akan diinervasi oleh nervus subscapularis inferior. Jadi, kalau yang muskulus teres minor, dia akan diinervasi oleh nervus aksilaris, sedangkan yang teres mayor, dia oleh nervus subscapularis inferior. Nah, kalau misalkan yang muskulus teres minor, dia berfungsi sebagai lateral rotation, kalau misalnya yang mayor berfungsi sebagai medial rotation. Yang terakhir akan ada muskulus deltoideus, dia itu lotaknya di lateral, yang ini. Dia memiliki origo di sepertiga lateral dari scapula, lalu selanjutnya acromion, dan spina scapula. Lalu selanjutnya, muskulusnya ini akan berinsersio di tuberositas deltoideus di humeri. Dia akan diinervasi oleh nervus aksilaris, dan gerakannya adalah sebagai abduksi dari bahu. Nah, sudah selesai. Demikian penjelasan mengenai muskulus regio pectoralis, regio deltoidea, dan juga regio dursum dari extremitas superior. Semoga menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Materi ini bisa dipajar lebih lanjut di textbook masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.